Terima kasih Waktu yang dibutuhkan untuk merespon, dan dari sumber lain, kami dapatkan artinya sebagai waktu yang berlalu dari saat penggemudi mengenai adanya bahaya di jalan, hingga saat penggemudi mengambil tindakan. Ada beberapa alasan kenapa perception reaction time penting dalam merancang jalan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai break reaction distance. Brake reaction distance adalah jarak yang dilalui kendaraan sejak penggemudi mengadari adanya halangan di jalan, dan memutuskan untuk mengerem kendaraan. Salah satu faktor yang mempengaruhi break reaction distance adalah break reaction time. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perbedaan jarak untuk masing-masing waktu reaksi. Seperti yang dilihat, terdapat perbedaan yang cukup jauh untuk masing-masing waktu reaksi. Implementasinya adalah pembuatan stop sighting distance. Stop sighting distance adalah panjang jalan yang dapat dilihat oleh penggemudi, dan merupakan jumlah dari break reaction distance dan breaking distance. Stop sighting distance minimum harus cukup agar kendaraan yang berkendara dengan kecepatan desain dapat berhenti sebelum mengenai halangan di jalan. Menurut kami, perception reaction factor itu cukup penting diperhitungkan dalam perencanaan jalan, dikarenakan adanya perbedaan kecepatan refleks dari tiap-tiap orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!